Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mercedes-Benz GL. Jadi ini pre-fast lift ya, belum jadi GLS. Dan yang spesial ini yang diesel, 350 CDI. Smart key-nya kayak gini. Ketika di-lock, dia otomatis pion terlipat. Dari smart key-nya juga bisa untuk buka power back door. Selain buat buka, dia juga bisa untuk menutupnya lagi. Brill-nya 3-pointed star yang besar di tengah ya. Untuk detail headlamp, ketika mesin dinyalakan, dia DRL-nya otomatis nyala. DRL-nya yang LED titik di bawah. Untuk lampu kecil, lampu kecilnya LED bar yang di atas. DRL-nya off ya ketika nyala lampu kecil. Untuk lampu utama, proyektor. DRL kembali nyala. Untuk lampu jauh, B-Beam ya. Untuk lampu shine, LED titik di sisi atas. Dia sudah intelligent light system. Di bawah dia ada core sensor. Lips-nya krum ya. Untuk mesin yang mantep nih. Dia diesel-nya 6 silinder ya. PN6 3000 cc. Turbo. Outputnya 255 horsepower. Dengan torsi 620 Nm. Modul ABS di sini. Ruang mesin sudah dicat. Begitu juga kapasin. Sudah ada perdam dan sudah hidrolik. Untuk pasaran, 600-an ya. Ini unit tahun 2013. Pajaknya 18,2 pkb-nya. Peleknya 21 inci. Gede banget ya. Dengan profil ban 295-40 R21. Cakramnya juga yang model drill. Di samping dia ada post-step. Sandy spion. Spion sunrobody. Di atas ada roof rail dan sunroof. Window lainnya silver ya. Handle sisi atas krum. Dengan akses marking ada sentuh. Untuk interior. Dominan warna beige. Dengan wood panel warna coklat. Bahan di sini dia soft touch. Armrest soft touch. Door handle silver. Ini tombol power door lock. Electric seat dengan 3 memory slot. Power window dia all auto. Ada window lock. Electric mirror yang sudah electric track. Dengan auto-folding. Ini untuk buka kaca baris ketiga ya. Dia bisa terbuka ke samping secara elektrik. Ini untuk buka power back door. Di bawah dia ada speaker. Cup holder. Door pocket dan lampu di pintu. Transmisi metik dengan footrest. Untuk buka kapasinya dari balik sini. Ini park brake-nya. Saklar headlight model kena putar. Sudah auto. Ada lampu parkir kiri-kanan. Ada fog lamp belakang. Ini tombol start-stopnya. Kisi AC yang bisa dibuka tutup. Ini buat panel ya. Bang dashboard dia soft touch. Kita coba start-up ya. Kondisi pintu terbuka. TFT-MID ya. Di atas ada. Outset temperatur. Jam. Odo trip. Ada sisa BBM. Data-data berkendara. Speedo format digital. Navigasi juga bisa ditampilkan di sini. Ada audio. Telepon. Attention assist. Service. Ada TPMS. Assist plus. Untuk interval service. Untuk setting dia ada. Instrument cluster. Satuan. Outset temperatur. Untuk lampu. Ada DRL. Intelligent light system. Adaptive main beam. Ambient light. Bisa diatur brightness-nya. Untuk warna dia ada solar. Netral. Dan polar. Yang match sama warna instrument. Yang solar ya. Disini ada untuk pengaturan kedaraan. Ada speed limit. Auto door lock. Akustik lock. Convenience. Easy entry. Posisi setir otomatis menyesuaikan. Butt adjustment. Auto folding mirror. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Pengaturan dari sini ya. Yang ini saklar wiper. Sekaligus untuk dim dan shine. Ada pedal shift untuk menurunkan. Yang ini saklar cruise control. Pengaturan setir elektrik ya. Tidak teleskopik. Ini telas transmisinya. Ada pedal shift untuk menaikkan. Yang ini audio steering switch. Steer di lapis kulit. Ini ada indikator corner sensor ya. Klas versi. Ini head unitnya. Di bawah dia ada. Untuk volume. Ada slot CD nya. Disini ada sensor parkir. Mode eco. Hazard yang ketika diaktifkan. Tombol ikut berkedip. Ada stability control. AC antara driver. Dan penumpang depan bisa set sudara masing-masing. Paling dingin 16. Paling panas 28. Yang ini untuk speed fan. Pengatur arah semburan lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front defogger. Ada rear defogger juga. Di bawah dia ada. Tempat penyimpanan. Ada asback. For outlet. 2 buah k folder. Disini juga wood panel ya. Ini untuk atur head unit tadi ya. Dia ada sistem. Aturan jam. Setting. Review camera. Ada pengaturan bahasa. Bluetooth. Reset. Setting display. Brightness. Gitu ya. Disini juga ada heel listen control. Suspensi. Sport atau comfort. Untuk naikin ketinggian suspensi. Dan ada mode off-road juga ya. Ada tempat penyimpanan. Armrest soft touch. Di baliknya dia ada tempat penyimpanan. Lapis bansin sebudru. Ini ada tray-nya yang bisa diangkat. Joknya. Kulit ya. Set belt sini. Dengan AT gesture. Hand grip sini model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta card holder. Lampu baca. Di bawah sepion tengah ya. Cerikas mercy. Sangkatan. Cerikas kanan. Ini untuk buka. Sunroofnya. Di posisi kaca. Terbuka. Maksimal. Disini juga ada. Tempat kacamata. Lapis bansin sebudru ya. Untuk sepion tengah. Auto dimming. Sun visor sisi driver. Juga lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta card holder. Ada airbag di pilar. Airbag untuk sisi penumpang depan. Twitternya Harman Kardon. Ini ada wood panel juga. Laci dengan pengunci. Sapa pening. Lapis bansin sebudru. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Elektrik dari door trim ya. Disini ada. Lombar support 4 sisi. Dan ada airbag juga di kiri kanan kursi depan. Ada seal plate. Tulisan arisandes bans. Dengan backlight LED. Di belakang juga ada akses marking. Ada sentuh. Door trim belakang. Bahan disini dia soft touch. Armrest soft touch. Ada wood panel. Door handle silver. Ada tweeter. For windows jajar armrest. Di bawah ada speaker. Dan ada door pocket. Serta lampu di pintu. Di pilar B ada kisi AC yang bisa dibuka tutup. Di belakang kursi driver. Ada seat back pocket yang model jaring. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Dan ada rear seat entertainment ya. Ini ada inputnya nih. Audio, video, dan headphone. Ada kisi AC untuk penumpang belakang. Yang bisa dibuka tutup. Dan bisa diatur suhunya terpisah ya. Jadi total triple zone nih. Paling dingin 16. Paling panas 28. Pengatur aras semburan juga bisa diatur. Yang ini untuk speed fan. Di sini dia ada slot CD. Ini masih ada tunnelingnya ya. Ini penggerak. 4 roda. Ini juga power outlet yang model bullet. Serta ini layout dari dashboard-nya. Di atas dia ada sunroofnya. Ada kisi AC juga ya di sini ya. Yang bisa dibuka tutup. Hand grip sini. Modal retract. Dengan hook. Dan ada lampu baca. Seat belt di sini yang rapi. Tentu cover. Headrest. Tiga-tiganya just stable. Di tengah ada akomodasi armrest. Dengan dua buah cover holder. Jok juga sudah ISO fix. Untuk akses ke belakang. Tutorial stumble ya. Yang pertama dari sini. Di sini juga ada airbag ya. Ada top tether dari ISO fix. Dan satu lagi kita angkat yang ini. Kursi baris ketiga juga bisa dilipat dari sini ya. Dia elektrik. Kelipatan 50-50. Sekarang kita coba baris ketiganya. Di baris ketiga ada cup holder. Di sini bahan soft touch ya. Ada untuk pemasangan separator. Ada kisi AC juga yang bisa dibuka tutup. Cuma di baris ketiga sudah tidak ada hand grip ya. Seat belt di sini yang rapi. Tentu cover. Ada lampu baca. Kiri, kanan, dan tengah. Indikator sensor parkir KASMRC. Headrest juga di sini aja stable. Dan ada ISO fix. Duduk di baris ketiga. Lumayan lega untuk sayang tinggi 178. Di kanan akomodasi. Sama ya. Ada cup holder. Bahan dia soft touch. Airbag pilar sampai ke belakang. Driver juga dapat hand grip. Dan pelipatan kursi baris ketiga bisa dari sini juga ya. Ram belakang cakram. Untuk stop lamp. Ketika dinyalakan lampu sinja. Dia LED bar. Ketika di rem. Bolam ya. Dan ada hand mode stop lamp. Untuk lampu sein. LED di tepian luar. Untuk lampu mundur. Bolam di sisi dalam. Dan dia juga ada rear fog lamp. Posisi di dalam sini. Di atas ada rear wiper. Rear fogger. Antena. Sharp fin. Di bawah dia ada reflektor dan core sensor. Untuk bagasi. Sudah port back door. Di bagasi dia ada. Port outlet yang model bulat. Ada lampu bagasi. Untuk pelipatan juga bisa dari sini ya. Ini bagasinya ketika kursi baris ketiganya tegak. Di bawah sini dia ada. Banserpnya ya. Space saver. Di tengah untuk penyimpanan toolkit. Di sini dia ada kargonet. Ada hook. Ini ya. Pelipatan 50-50. Dan ketika terlipat dia rata bagasi. Di sini ada lampu di bagasi. Untuk menutup bisa dari tombol di sini. Lampu pelat tombol sudah LED. Kamera mundur ada di tengahnya. Muffler. Posisinya arah ke bawah ya. Dia dual muffler. Kiri kanan. Ini desainnya dari belakang secara overall. Dari belakang kiri juga ada akses marking. Ada sentuh. Begitu juga di penumpang depan. Jadi tiap pintu ada ya. Kursi penumpang depan juga elektrik. Dengan 3 memory slot. Ada lumbar support juga. 4 sisi. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai Mercedes-Benz GL350 CDI tahun 2013. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.